Pak Prabowo dan Mas Gibran mampu mengakselerasi perubahan-perubahan yang ada ya dengan tentunya strategi yang tepat agar pelaku usaha itu bisa meningkat secara kuantitas dan kualitas ya. Hai kembali lagi bersama saya Hendy di program Kotbaca yaitu jempol politisi daripada dijemput KPK bro kita nih nggak sendiri nih kita itu udah berdua kedatangan tamu spesial nih seorang pengusaha Kamuda dan juga Sekjen Imi yaitu Bang Anggawira. Terima kasih Bang Angga sudah kenapa siap makasih semangat. Soal masalah politik dan ekonomi nih Pak kan kita ketahui nih ada peralian pemerintahan dari Presiden Jokowi dan kepada Prabowo itu kan tinggal sebulan lagi ya sejumlah pihak sih mengatakan bahwa di era pemerintahan Presiden Jokowi sih kalau untuk ekonomi dirasa cukup baik ya tapi kan masih ada PR juga nih salah satu PR yang harus dimenai di pemerintahan kedepan adalah tentang kurangnya pengusaha muda di Indonesia. Yang kita coba di mana sih Bang nih karena kedepat sekarang sih tadi ekonomi baik-baik aja kata siapa rakyat ya hahaha ojo kemarin demo saya ya ya itu sejumlah pihak emang kata seperti itu ya makasih pertama tentunya kan di era sekarang kita merasakan tantangan itu kan semakin berat ya karena banyak faktor yang saya rasa juga mungkin tidak pernah kita duga-duga sebelumnya gitu ini ini udah masuk abad ke-21 yang dulu kita berpikir ah ini udah abad ke-21 pasti nggak mungkin ada lagi perang gitu ya pasti semuanya bisa diselesaikan dengan cara eh ya komunikasi diplomasi tapi faktanya tiga tahun yang lalu ya di tahun 2020-an ya terjadi perang antara Ukraine dan Rusia iya is gak pernah kita enggak ada bahwa alial ahli-ahli yang memprediksi akan terjadi apa persilisihan dengan menggutakan senjata ya pasca era pelang dingin ya ya sekalanya luas karena kan selama ini mungkin yang memang menghangat dan selama ini selalu ada konflik yang terjadi itu kan di timur tengah ya kalau timur tinggal mungkin ada ya hangat-hangat sedikit itu mungkin udah biasa tapi ini kan masuk kepada wilayah Eropa yang sebenarnya juga secara ekonomi juga sudah relatif sudah maju ya ketatanan demokrasi juga sudah berjalan dengan baik tapi terjadi konflik bersenjata ya yang 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 menghadap apa yang terjadi antara dua negara dan melibatkan juga apa eh blok ekonomi dan blok militer yang ada ya ini juga salah satu faktor di sisi lainnya kita lihat eh kita mengalami juga pandemi covid ya eh yang merubah eh tatanan dan behavior daripada masyarakat kita gitu individu-individu jadi kita ini berubah mungkin kalau nggak ada apa namanya eh covid kita nggak nggak akan eh bisa bekerja secara hybrid ya ya kan atau misalnya pada waktu itu kan lah kita pakai Zoom dulu nggak ada itu meeting-meetingnya hanya satu dan itu sangat jarang ya tapi relatif sekarang aktivitas kita ya saya merasakan ya setiap hari itu pasti ada aja gitu aktivitas rapat di kantor kita bisa lakukan dengan Zoom gitu mengakselerasi berbagai penjepatan ya acara yang kita lakukan juga nih kan imbas daripada imbas daripada eh pandemi covid ya yang merubah behavior daripada eh generasi ya ya termasuk ini bang sebulan eh kedepan ini Pak Jokowi ada di IKN ya perangkat bawahannya masih ada di Jakarta mungkin hidrit juga ya ya makanya artinya kan sebenarnya eh perubahan dan akselerasi eh perkembangan ini tidak terlepas daripada eh percepatan perubahan teknologi ya terutama teknologi informasi dan digitalisasi gitu ini sangat sangat saya rasakan ya apalagi mungkin sebagai saya sebagai generasi milenial awal ya yang lahir di tahun 80an awal gitu kan ya merasakan betul perkembangan dan perubahan teknologi itu eh merubah daripada behavior kita gitu jadi tantangan ke depan eh di samping juga ancaman tapi sebenarnya juga menciptakan berbagai macam peluang ya dan tentunya harapan saya ya pemerintahan eh ke depan eh Pak Jokowi dan Mas Gibran ya sorry Pak Prabowo masih ingatnya Pak Jokowi Pak Pak Prabowo dan Mas Gibran mampu mengakselerasi eh eh perubahan-perubahan yang ada ya dengan tentunya strategi yang tepat tadi untuk eh membentuk suatu ekosistem agar eh pelaku usaha itu bisa meningkat secara eh kuantitas dan kualitas ya karena kan bukan sekedar jumlah buat apa jumlahnya banyak cuma nggak berkualitas gitu jadi kita pengen juga eh punya pengusaha-pengusaha yang berkualitas dan pengusaha-pengusaha yang bisa masuk ke dalam sektor-sektor berbasis eh industri dan teknologi gitu STEM ya di sana science dan teknologi ya jadi eh kita butuh pengusaha-pengusaha bukan hanya yang eh mengolah dari sumber daya alam ya eh secara sederhana lah ya kasarnya pengusaha tambang keruk jual gitu tapi yang bisa meningkatkan eh nilai tambah karena ya kalau nilai tambah bisa meningkatkan ekonominya kan pasti akan growthnya akan berkali-kali lipat ya itu baru satu sisi saja misalnya program hilirisasi eh yang dilakukan Pak Jokowi dengan melarang misalnya ekspor nikel ya itu kan secara signifikan meningkatkan value daripada eh pendapatan eh di sektor tersebut hampir naik 20 kali lipat kan gitu jadi saya rasa eh kalau strategi-strategi ini bisa kita optimalkan di berbagai macam SDA yang kita miliki ya kan nah ini sampai ke baru sampai ke apa namanya eh hilirisasi aja udah nangitnya sampai 20 kali lipat gitu apalagi kalau kita bisa menciptakan industri mungkin kenaikannya bisa bisa 100 kali lipat gitu kan sektornya ada nikel ada timah kan timah kemarin yang yang terbuka ya eh korupsi di dalam tata niaga timah gitu kan kalau sekarang aja dengan pemenahan tata niaga sudah bisa menaingkatkan laba perusahaan sampai berkali lipat gitu ya apalagi mungkin nanti kalau bisa tercipta industrinya kan itu pasti karena akselerasinya sangat besar jadi saya rasa ini menjadi sebuah momentum kalau kita pengen bersama-sama ya eh menciptakan Indonesia emas 2045 ya karena Indonesia emas 2045 itu kuncinya tidak lain dan tidak bukan adalah kesejahteraan masyarakat ya kesejahteraan masyarakat itu ya tercapai dengan tadi dengan income yang baik ya ya income yang baik ya target target kita akan kurang lebih sekitar 30.000 USD seperti itu ada yang menarik bro terkait pengusahaan ya saya sudah bilang kan pemerintah depan juga masih ada banyak PR ya pertama dari pengusaha muda ya kalau dilihat dari data PP sendiri nih Bang di tahun 2003 jumlah pengusaha kita itu ada di sekitar 3,47% itu jauh sekali di dengan negara tetangga negara tetangga sendiri seperti Malaysia itu ada di capai 4,7% apalagi negara Singapura 87,8% kalau dari terkait pandangan tersebut kira-kira apa ya tadi saya sudah sampaikan jumlah pengusaha itu kan menentukan kemajuan daripada suatu bangsa suatu negara ini ini jumlah pengusaha tapi artinya pengusaha ini kan bukan hanya secara kuantitas tapi kualitas pengusahanya banyak cuman mikro semua ya itu kan nggak ada informal kan 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 itu selalu yang yang menjadi tantangan kita gitu jadi ya kuncinya harus meningkatkan jumlah pengusaha dalam konteks kuantitas dan kualitasnya dan kalau standar bank dunia itu ya negara dibilang negara maju itu kalau jumlah entrepreneur nya lebih daripada 10% kan dan kita kalau dari data yang ada kan less than less than 3% lah masih sangat kecil tapi kan karena jumlah penduduk kita banyak ya kalau kita naik saja misalnya 2-3% lagi itu kan pengalinya cukup banyak ya taruh lah misalnya kita naik jumlah pengusaha kita 5% 5% itu berarti kan naik sekitar 2,5% 2,5% kali total penduduk kita 280 kan itu kurang lebih bisa sekitar 10 juta pengusaha gitu kan nah arti 10 juta pengusaha itu kan bisa apa namanya meningkatkan membuka lapangan pekerjaan kan lebih simple perhitungan kita seperti itu nah ini kan Bang kalau misalkan kita mutip sedikit ke ekonominya nih ada misalkan incremental capital output ratio ekor ekor kalau misalkan modal yang masuk ke Indonesia itu bergulirnya bisa menghasilkan output yang bagus mestinya kan orang berusaha di Indonesia tidak takut banget iya nah konon katanya masalah bisnis masalah ketakutan pengusaha di kita itu bukan soal ketersediaan bahan baku atau bukan soal kesusahannya nyari pangsa pasar di kita penduduk kita hampir 100 juta gitu iya yang jadi masalah di kita ini kan political setting jadi ada Irma Adelman tuh di Amerika tersebut bikin buku namanya social milieu gitu dia bilang social milieu itu termasuk politik dan hari itu tidak hanya terjadi di Indonesia di Amerika pun begitu gitu nah kita di Indonesia hari ini mulai berpikir saya baru baca soalnya buku itu politik itu menentukan semua aspek bisnis bisa berjalan betul nah ini politik kita mau gimana nih ya sebenarnya sih tidak tidak politik ansih ya kalau karena politik itu kan memang sebenarnya itu kan berada di hulu ya iya kan sedangkan output atau outcome daripada proses politik itu kan sebenarnya adanya regulasi peraturan peraturan dan penegakan hukum jadi negara maju negara yang bisa berhasil dimanapun itu mereka punya penegakan hukum yang ekselen gitu iya kan jadi lihatlah Singapura contohnya iya kan persepsi mengenai keadilan di mata hukum penegakan hukum gitu kepastian berusaha gitu itu menjadi salah satu top of mind ya gitu jadi kalau kita mau transform tadi kan udah dibilang kita punya komparatif dan kompetitif advantage yang tidak dimiliki oleh negara lain ya kan sumber daya alam kita banyak terus juga kita punya iklim tropis kita iklim tropis ini kita bisa bekerja loh 12 bulan ya kan karena itu fair ya iya kan coba teman-teman yang iklimnya subtropis ya mungkin 1 tahun bisa bekerja ya mungkin hanya 6 bulan kadang-kadang hanya 4-5 bulan artinya kan bisa optimal untuk menggerakkan perekonomisi lain juga kita punya sumber daya manusia yang sedang masuk dalam bonus demografi kan artinya kita punya tenaga kerja produktif dan this momentum tapi ini nggak akan bisa tercipta akselerasi ini tanpa adanya suatu kepastian hukum nah ini yang kita rasakan gitu hukum kita ya bermasalah gitu iya kan tumpul ke atas tajam ke bawah gitu nah ini yang bener-bener harus ada kesadaran dari kita semua untuk bisa menegakkan aturan ini secara pasti gitu nah tadi disinggung soal politik ya nah aturan ini kan produk politik ya aturan ini produk politik nah selama orang-orang yang duduk dalam kekuasaan politik itu tidak dihasilkan dalam suatu merit sistem yang clean and clear ya selamanya produk-produk politik itu akan menjadi produk politik yang tidak aplikatif nah harusnya gimana tuh? ya makanya ini kan PR bagi kita bagaimana kita punya suatu sistem politik yang memang bisa memberikan suatu ruang kompetisi yang adil dan punya keberpihakan gitu ya kita sudah masuk dalam era demokrasi ya pasca reformasi kita juga nggak bilang kita mau setback lagi ke sistem otoritarianisme kan tidak setback ke belakang tapi kalau kita lihat negara-negara yang maju negara-negara yang berkembang dengan baik negara-negara yang berhasil menjadi negara maju itu pasti punya kestabilan politik di dalam negeri kalau kita lihat banyak negara yang tadinya mau menjadi negara maju akhirnya kembali lagi menjadi negara berkembang dan mungkin jadi sulit berkembang karena kegaduhan politik di dalam negerinya contoh misalnya Argentina Brazil pada waktu itu Filipin yang lebih dulu apa namanya ya ya terus menerus akhirnya tercipta kegaduhan-kegaduhan jadi memang harus ada stabilitas politik ya yang terjadi dan dibarengi oleh sistem rekrutmen politik yang bisa adil bisa fair gitu dan juga bisa sederhana dan tidak berbiaya tinggi gitu nah faktanya sekarang itu kan untuk bisa menjadi anggota legislatif ya itu kan kita perlu biaya politik yang cukup tinggi nah artinya teman-teman yang berhasil masuk menjadi anggota DPR ya baik itu level kabupaten kota, level provinsi, level nasional itu memerlukan kos politik yang sangat tinggi nah pastinya ketika beli mereka duduk ya akan berusaha untuk mengembalikan kos politik yang kalau itu kan natural aja alamnya saja kan seperti itu dan juga mempersiapkan untuk next election karena kan pastinya ya kewasaan itu kan harus dipertahankan dan memang yang menurut saya juga kita sempat ada diskusi di luar kita harus juga punya keberanian untuk membatasi masa jabatan daripada anggota legislatif kita gitu karena kan kalau di eksekutif kan udah udah ada pembatasan gitu ya kan pembatasan dua tahun dua periode gitu kan tidak nggak ada bos Bapak Bapak lihat dari mana Bapak Bapak lihat dari mana nggak ada pembatasan bos bagi legislatif itu nggak ada pembatasan Pak Hidayatur Wahid itu dari mulai Bapak Bang Agung Gunanjar itu dari mulai ini sampai sekarang bukan ada lima periode jadi gimana tercipta suatu bisa tercipta suatu masalahnya bukan di eksekutifnya ya bukan hanya artinya kan gini pembatas kan sebagai demokrasi itu kan pilarnya kan ada tiga pilar negara demokrasi itu kan pilarnya eksekutif, legislatif, yudikatif iya kan nah kekuasaan pilar tiga cabang kekuasaan ini kan harus ada pembatasan betul nggak? iya sepakat sepakat kan nah tiga pilar tiga pilar ini hulunya dimana? hulunya di eksekutif? hulunya di legislatif bos karena begitu pak? iya yang milih-milih ini kan legislatif legislatif ini emang purpose ini kalau di negara kita emang purpose ini Hakim Agung perlu persetujuan ini rumusnya DPR BPK perlu persetujuan ini perlu persetujuan presiden milih ketua BPK aja di protest iya iya kan iya jadi ya mungkin orang melihat secara kasat mata oke hulu atau ini ya di di eksekutif tapi menurut sekitar sekarang matanya hulunya di karena segala macam aturan segala macam ini bau kemana ini dirumusinnya di di legislatif bos oke jadi kita perlu ekselen perlu orang-orang ekselen the best men in legislatif jangan orang-orang yang mohon maaf ya tanpa kapasitas tanpa kualitas kita perlu PHD kita perlu profesor yang memang mengerti untuk merumuskan suatu aturan regulasi kebijakan kalau kebiasaan DPR gini Bang oke lah anggota DPRnya berbagai macam latar belakang tapi begitu butuh profesor kita tinggal panggil Bang iya harus harus mengerti karena kalau kita boleh jujur ya kalau kita bicara ke jaman order baru itu orang-orang yang ada di legislatif juga orang-orang yang terbaik melalui proses rekrutmen yang baik artinya harus ya heterogen juga gitu ada unsur akademisinya ada unsur pengusahanya mungkin ada unsur tapi harus punya kualifikasi yang terbaik kan dia merumuskan undang-undang kalau merumuskan undang-undang ini ya oke lah ada apara ahli yang bisa di diajak untuk diskusi atau diajak wujud musuh tapi kan terakhirnya keputusannya ada di ada di mereka tapi mereka harus punya helikopter view harus punya pengalaman gitu loh ya sama lah ke Yu kayak di kayak di kantor iya Yu mau punya CEO kan lu harus punya pengalaman nggak mungkin anak kemarin sore anak magang jadi CEO bisa sih ngatur lu punya profesional cuman kan apakah punya intuisi apakah punya pengalaman kan nggak bisa seperti itu gitu loh nggak bisa nggak bisa di upgrade secara akseleratif seperti itu gitu nggak bisa bos tapi kan kalau rekrutmen itu sendiri kan kalau kita lihat sekarang itu kan di partai iya makanya makanya artinya harus ada kesadaran kesadaran bahwa kita harus mereformasi partai politik harus ada pembatasan juga dalam mohon maaf ya ketua umum-ketua umum partai harus ada maksa jabatannya ini dibatasi dong kalau nggak ya sampai kalau istilahnya Pak Ketum Golkar itu sampai ayam tumbuh gigi pun juga nggak akan ada perubahan yang signifikan Dikat ini cuma kalau bertolak belakang belakang pemerintah ya iya iya itu kan sebenarnya proses ya iya kan itu kan persepsi yang terbangun ya tapi kan masing-masing daripada partai politik punya aturan tapi kan juga negara harus bisa mengatur ini gitu kalau kalau begini nggak akan ada regenerasi nggak ada apa bedanya gitu saya pikir semua orang sepakat itu Bang cuma permasalahannya mulainya dari mana dulu iya makanya 1 PDIP Bumengkawati gimana tuh dengan segala macam iya gini artinya kan civil society media ini kan bagian daripada pengawasan publik gitu loh jadi kan kita harus kalau kita mau menyelesaikan masalah itu kan harus dilihat dulu akar masalahnya apa gitu kalau sekarang kan mohon maaf ya dengan segala hormat semua serangan itu kan ditujukannya ke Pak Jokowi ya itu nggak fair menurut saya gitu loh ya walaupun mereka simbol tapi kan ada ada instrumen-instrumen lain yang memang itu menjadi faktor utama dan faktor vital dari proses perbaikan gitu tapi saya tadi ya Bumengkawati dengan segala macam atribut itu tidak ada yang menggantikan hmm paling terutra ke anaknya kan 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 iya makanya ya itu kan kita naif kan artinya artinya rakyat kita civil society kita semua naif hanya melihat persoalan ini secara parsial kita bicara dinasti politik kita bicara perkoncoan koncoisme nepotisme kan gitu tapi hanya di spotlight hanya pada satu sisi saja gitu padahal kan problemnya kan sangat sangat lekat satu sama lain gitu jadi ketika ada gerakan daripada civil society mungkin kemarau rame-rame mengkritik apa namanya keberadaan undang-undang apa pilkada ya yang direvisi gitu itu kan sebagiannya hanya hilirnya saja gitu masalahnya justru dihulu nah masalahnya kan dihulu gitu loh nah ini yang harus harus dibenahi power tends to corrupt absolutely power corrupt absolutely ini kan udah jadi zaman Yunani kuno udah jadi ketika kekuasaan partai politik itu absolut ketika orang-orang yang di dalam partai politik itu tidak tergantikan absolut juga iya ya kan akhirnya kan dia bisa bisa sangat absolut untuk berkoncoisme mengaturin ya kita buka-bukaan aja nah tapi kalau kita lihat kan sistem sekarang kan sudah sebegitan keruh gimana bang untuk bisa membereskan itu bang iya sebagai anak muda kita kan jangan hanya melihat permasalahan tantangan ini kan harus dijawab saya meyakini ya kita harus membangun kesadaran kesadaran kolektif kok gitu untuk mencari akar permasalahan dan melakukan transformasi udah udah pada sadar semua kok Pak Prabowo juga udah sadar bahwa sistem politik kita mahal harus perlu efisiensi harus perlu apa namanya suatu sistem yang memang bisa ada merit sistem dan akhir-akhir ini kan kemarin ada second kabinet gitu kan nah ini kan menjadi salah satu hal yang baik sudah tercipta suatu kesadaran dari elit kan tinggal kan tugas daripada teman-teman di civil society di media gitu kan memperkuat ini agar jangan angkat-angkat ayam ya kan oh ya udah harus ada harus ada keberlanjutan gitu apa makanya ini kan bagian kita diskusi nanti ya bro sambung lagi ya tema ini jangan selesai sebenernya tapi harus didetailkan apa ada laka-laka dari Pak Prabowo itu ke depan dia mau memulainya dari mana soal apa ya setting huruf politik ya pertama beliau ingin adanya sistem politik yang tidak mahal adanya penyederhanaan gitu harus harus dikaji juga nih potok politik kita kan udah terlampau liberal terbuka gitu loh kalau liberal terbuka begini ya pada akhirnya yang terpilih orang-orang yang tadi yang punya sumber daya uang kan gitu padahal kan belum tentu secara kapasitas dan kapabilitas memenuhi standar untuk menjadi seorang politisi yang baik gitu loh kita ngomong politik kan ya ya nah kita kan harus ada standar merit sistem yang ada gitu kalau terus-terusan kayak gini yang jadi anggota DPR anggota HIPMI semua itu ya artinya ya kita diuntungkan partai faksi HIPMI ini diuntungkan karena sistem politik yang ada sistem politik yang memang berbiaya tinggi gitu kan dan tadi yang saya yang saya apa namanya sampaikan jangan sampai politisi-politisi yang ada ini berkongkali kong ya membuat suatu aturan-aturan atau regulasi yang bisa tadi memperkaya ya atau ya menjadi alat lah ya ya pura-pura jadi tapi dia menyusun untuk untuk punya interest-interest kalau untuk memastikan misalkan tadi yang apa kata bilang tuh anggota DPR sendiri itu harus memadai itu seperti apa bang? iya makanya artinya standar-standar-standar yang ini kan harus di-deliver kepada partai politiknya rekrutmen di internal power politiknya harus diperkuat gitu jadi ya kan kita kita udah udah meyakini pilar demokrasi di Indonesia itu kan melalui instrumen partai politik ya gitu kalau partai politiknya sehat partai politiknya terjadi regenerasi partai politiknya terjadi rekrutmen yang baik pasti organisasi politiknya akan sehat dan menciptakan kader-kader terbaik gitu contoh ya organisasi saya HIPMI kenapa HIPMI bisa melahirkan figur-figur yang boleh dibilang sekarang ini menjadi pemimpin-pemimpin nasional atau pemimpin elit karena kita melakukan rekrutmen dan melakukan proses kaderisasi dan juga melakukan proses pembatasan kepemimpinan di HIPMI HIPMI kan 3 tahun dan ketua umum tidak bisa dipilih kembali jadi tercipta secara natural ini regenerasi gitu loh kalau tercipta regenerasi pastinya akan muncul ibaratnya bunga ini akan muncul ya bunga-bunga baru lagi tunas-tunas baru akan muncul yang lebih dari politik publik kan mantan ketua HIPMI Pak Bahlil nih itu ya itu isu sekarang sih tapi proses di HIPMI berhasil ya intinya ya 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 Pak Sandi Pak Bahlil mungkin ada Pak Erick Thohir Pak Muhammad Nabi Pak Erick Thohir Mereka dari suatu organisasi yang memang kental dalam suasana rekrutmen yang positif dan juga kental dalam suasana berkompetisi ya kita kalau berkompetisi kita fight gitu dan munas dalam musda-musda gitu kan teman-teman tapi kita punya filosofi bertanding untuk bersanding berkolaborasi ya itu mungkin menjadi menjadi apa namanya menjadi fundamental daripada HIPMI gitu HIPMI lagi disibukan gak ya Pak sekarang? ya HIPMI seperti biasa ya rekrutmen organisasi kandrisasi terus terus berjalan ya ya kita sedang apa sedang ada musyawara-musyawara daerah diklat-diklat daerah terus terus berjalan karena memang ini udah kita udah setengah periode ya ditinggal menyelesaikan setengah periode ke depan karena kan kita 3 tahun jadi ke pengurusan saya dan ketum akbar berakhir jadi akhir tahun 2015 ya jadi 2015 eh sorry 2025 25 ya tahun depan tahun depan akhir tahun mungkin munas selanjutnya di awal 2026 abong nyalakan lagi? oh saya gak bisa saya usia oh karena di HIPMI sendiri kan ada aturan usia himpulan pengusaha mencet iya ada ada usia dan itu udah menjadi menjadi hal yang kita tidak bisa tawar-tawar regenerasi ya ada kita under 41 ya ok 41 jadi ya supaya ada kesempatan ya mudah-mudah kalau yang luar yang udah senior ngangkangin terus gak akan ada regenerasi ya jadi ya ya harusnya di partai politik berani ya melakukan regenerasi-regenerasi seperti itu toh HIPMI juga ee bisa ya ada seperti itu udah ada contohnya maksudnya kan gitu proses politik nah kalau kita lihat kan kalau sistem sekarang itu kayak pembisnis sama politik tuh kayak berkahwin nandai kalau pandangan anda sendiri ke depan itu apakah masih bersama bang? ya bisnis dan politik itu sorry saya minum ya bisnis dan politik itu sebagai dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan akan saling ber beriringan dan beririsan yang penting ada suatu batasan-batasan yang bisa ee kita implementasikan makanya tadi kan kita harus punya ee penegakan hukum yang baik gitu ya kan tanpa adanya penegakan hukum yang baik ya tadi kekuasaan akan cenderung korup dan kekuasaan itu candu kan jadi ya akan memanfaatkan ee kekuasaan itu untuk ya tadi bisa untuk memperkaya dan lain sebagainya ya kalau makanya ada suatu aturan yang harus harus ee harus tegak ya ya harus tegak karena nggak bisa negara negara maju manapun teman-teman bisa lihat kalau penegakan hukumnya ambur adul gitu kalau penegakan hukumnya ambur adul ya kita nggak akan jalan ini kan percakapan terakhir di komisi 2 ee pemilu kembali ke pemilu tertutup iya nah bang Doli waktu main kesini cerita beliau itu ya ke depan akan seperti itu katanya gondokan di DPR udah ini cuma untuk pemilu 2024 kayaknya belum siap kita karena orang tuh kritiknya gini orang udah latihan ngegolin bola pakai kaki ini mau suruh ngegolin pakai tangan gitu ibaratnya kata bang Doli seperti itu terus terus berarti ke depan ada kemungkinan kembali sistem tertutup untuk pemilu nah menurut abang lebih baik mana bang sistem pemilu tertutup atau terbuka apa one man one food seperti sekarang iya sistem ini kan harus kita ee sesuaikan ya harus fit dengan kondisi dan masyarakat kita kita paham pada waktu transisi reformasi reformasi pada waktu itu kan ada persepsi ya yang terjadi di masyarakat kita wah sentralistik sentralistik ini jelek kita perlu perlu desentralisasi udah dikasih ya kan tertutup ini jelek kita perlu keterbukaan udah dikasih keterbukaan kan tinggal kita evaluasi aja sudah 30 tahun reformasi ya udah terbuka sekali disentralisasi terakhir sekali mencapai gak harapan tujuan bangsa atau kita perlu ee mereview kan begitu aja se simple thing yang ini kan kita diskusi ini kita kan mereview kan dan kalau kita lihat banyak negara-negara dengan sistem politik juga yang single party dan tertutup bisa akselerasi lebih maju di Singapura China kan ini kita harus fit kita negara besar dengan sistem yang sangat terbuka sangat liberal ini fit gak gitu nah ini yang perlu kita sesuaikan gitu dan kita cari jalan tengahnya kita gak mungkin akan kembali lagi kepada sistem otoritarianisme kita udah memilih demokrasi tapi kan demokrasi ini kan bisa bisa disesuaikan di fit kan dengan kebutuhan dan apa namanya tantangan yang ada gitu nah bisa juga kan tadi bang doli sebagai ketua komisida udah menyampaikan kan gak harus juga ekstrim apa namanya tertutup bisa juga hybrid kan banyak-banyak cara gitu bisa hybrid sebagian calon itu diserahkan ke partai politik gitu kan supaya ada ada regenerasi ada kader-kader politik juga yang bekerja ya ya bener ini untuk untuk bisa partai menentukan bisa juga nanti sebagian memang diserahkan masyarakat untuk memilih itu banyak sekali kalau biopress boleh lah one man one foot ini iya bisa untuk pagi selatih iya bisa makanya hybrid kan kan bisa bisa artinya demokrasi itu kan bukan bukan bicara juga one man one foot secara langsung atau di Amerika juga kan gak one man one foot nah makanya itu kan persepsi persepsi ini kan persepsi yang yang selalu bahwa demokrasi itu one man one foot kan begitu demokrasi ini kan proses pengambilan keputusan juga secara berjenjang dan adanya partisipasi partisipasi publik atau partisipasi politik kan kan itu sebenarnya ya kan dari rakyat kan bentuk seperti itu dan founding founder kita kan sudah founding founder kita sudah melihat bahwa yang fit dengan sistem politik Indonesia ini ini adalah musyawarah mufakat gotong royong kolaborasi ya kan udah demokrasi-demokrasi terpimpin demokrasi yang diadein bukan demokrasi yang yang semuanya berantakan nanti karena kita bangsa yang heterogen suku bangsa kita banyak bahasa kita banyak gitu we can do that dan itu udah 30 tahun kita perlu speed kalau speed ini kita perlu speed perlu stabilitas gitu kan tapi kan kalau dilihat ya dari alam berpikir masyarakat itu kan sudah ter apa ya ya makanya makanya artinya enggak ada suatu negara yang bisa maju dengan cepat tanpa sebuah kepemimpinan yang kuat tanpa sebuah kepimpinan yang inspiratif tanpa sebuah kepimpinan yang menggerakkan gitu enggak ada negara mana yu kasih kasih contoh saya tanpa kehadiran seorang pemimpin yang kuat yang bisa menggerakkan masyarakatnya yang bisa fit gitu enggak ada iya kan China punya mau mau punya si jinping gitu ya Korea punya ini Pak Chunghi iya kan Taiwan punya ini Malaysia punya ada Mahathir sekarang ada Anwar Ibrahim Singapura punya Singapura punya di Kwan Yu gitu ya tapi ada karakter orang kita tuh gini kalau bahasa sunanya tuh sukanya tuh dipoyok dilebok gitu udah dihina-hina tapi dimakan juga orang kita ini kadang-kadang begitu nih Pak iya makanya harus ada kepimpinan yang kuat kepimpinan yang dapat dipercaya sekarang Pak Prabowo itu kan mendapat mandat dari rakyat kalau istilah saya itu beliau ini punya komoditas kepercayaan punya trust iya kan nah beliau harus bisa memanfaatkan waktu yang beliau miliki ini dengan trust yang majority ya dan kekuatan partai politik juga yang majority ya dilegislatif untuk membuat transformasi bangsa ini nah kita harapkan beliau mampu menggerakkan rakyat bahwa untuk percaya terhadap resep yang dia buat untuk menyelesaikan formasi kan kira-kira gitu you ke dokter pastikan you percaya sama dokter ya bener gak? ya mungkin you datang ke dokter you gak percaya kalau dokter itu kasih resep ini pasti you you minum kan? atau you orang tua kita datang ke dukun mungkin kita gak percaya tapi kalau orang tua kita percaya dia disuruh ngatu ngelakukan aja apa sama dukun itu dia akan percaya nah pak Prabowo punya resep dalam jangka waktu tertentu dia harus menggerakkan masyarakat untuk percaya terhadap resep yang dia buat tentunya apa? dengan konsistensi dengan dengan penegakan hukum sehingga trust yang dibangun oleh masyarakat itu bisa ada dan masyarakat bisa ikut bergerak rakyat kita itu bisa ikut bergerak untuk mendukung program-program yang dijalankan nah rakyatnya harus kuat baca makanya kita bikin media ini kuat bagus ya karena literasi kita sangat sedia, sangat rendah nah ini dengan dengan apa namanya dengan teman-teman punya inisiatif-inisiatif seperti ini kan bagian daripada memperkuat literasi yang ada dan harus diisi ya kan sosial media kan semua kita kan di era sekarang ini bisa menjadi pimpinan redaksi tinggal tweet ini kan beda, jaman saya dulu kuliah di IPB, saya PIMRED majalah kampus ya semua tulisan masuk ke saya karena saya yang publikasi kan gak bisa kalau sekarang kan ada media sosial siapapun bisa, siapapun bisa bisa bikin vlog, ayo gimana nah harus ada kesadaran harus ada ini, bisa jadi buzzer semua orang bisa jadi buzzer tapi kan harus mereka harus memiliki kesadaran ideologis gitu kesadaran problem kita ini apa gitu harus diajarkan gitu loh bahwa gak ada suatu negara yang kuat tanpa adanya suatu kestabilitas tanpa adanya suatu kolaboratif action yang bisa dilakukan kuncinya disitu gak ada contohnya mana deh kita bisa diskusi lagi lain waktu ada gak negara yang berhasil yang bisa jalan kalau di dalam negerinya terjadi konflik atau terjadi apa semuanya gak ada investasi yang masuk gak ada gak akan kira-kira gitu Cina bisa sekarang itu kan ada stabilitas ya itu kita bukan berarti dia gitu wah dia tuh gak demokratis dengan sistem single party ya kan tetap aja di dalam pengambilan keputusan berjenjang di politbiro dia kan terjadi terjadi debatable terjadi diskusi apakah itu yang disebut tidak demokratis kan gak juga proses politiknya juga berjalan tapi kan itu pilihan single party dulu jaman order baru apakah gak bisa dibilang gak demokratis ternyata yang saya dapet apa namanya dapet informasi Pak Harto juga ketika mengambil keputusan juga melalui jenjang ya kan jenjang pengambilan keputusan melalui mekanisme baru dia putuskan sebagai pemimpin ya D, C, D, D dan misalkan gitu dan kalau era sekarang menurut saya dengan era teknologi informasi dan social media sekarang ini gak akan bisa penguasa itu bertendak sewenang-wenang gak bisa semua bisa kontrol kok apa kayaknya kekuatan apa itu namanya itu apa fit no fair no justice artinya ketika kita sama-sama ngawas sih gak mungkin ada waduh gak beda kayak dulu orang bisa bisa di dihamnya bisa dihinja gak bisa jadi trendnya udah beda jadi yang terpenting kepemimpinannya punya trackpad yang jelas mau kemana arahnya yang lainnya mengikuti dan civil society melalui melalui teknologi informasi yang ada sosial media bisa ikut mengawasi bos jangan kan yang begitu bos yang kelihatan bisa ikut mengawasi kalau saya mau nanya soal tadi ke depan itu Prabowo itu secara geopolitik menurut pandangan ya kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan dibesarkan dalam apa ya dalam suatu ekosistem yang sangat-sangat internasional kan gitu loh dia dibesarkan di Eropa juga apa namanya mengenyam pendidikan juga sangat-sangat heterogen ya kan baik di Asia di Eropa di Amerika jadi secara secara pergaulan global dia gak usah disuruh juga networking networkingnya udah udah sangat luas dan beliau sudah membuktikan dalam dalam diplomasi global beliau mengambil inisiatif dengan dengan melakukan apa namanya komunikasi-komunikasi yang saya rasa sangat intensif ya yang dilakukan oleh beliau dan itu sangat-sangat luar biasa itu kan bisa menaikkan citra kita bisa menaikkan posisi tawar kita karena apa namanya kalau kita bicara mau bicara bisnis to bisnis ini gak bisa bisa terjadi kalau hubungan antara G2G-nya atau hubungan diplomatiknya itu ada bottlenecking tapi dengan adanya beliau melakukan komunikasi yang baik itu pasti akan mempermudah hubungan-hubungan B2B ya yang akan terjadi karena sekarang ini yang bisa menggerakkan perekonomian kita ini bukan negara ya beda ini kan pasti bisnis to bisnis gitu ya bisnis to bisnis relatif negara-negara yang maju itu juga karena dunia usahanya mereka transnasional corporation dari negara itu melakukan ekspansi ke luar negeri jadi bukan negaranya berekspansi tapi transnasional corporation-nya yang beroperasi sehingga ya tetap karena menjadi negara asal uang yang ada di sini keuntungannya bisa masuk ke sini dan meningkatkan meningkatkan GDP mereka dan GDP itu pasti akan berimplikasi terhadap pendapatan perkapita terlalu sederhana yang maju dari China ya kan pasti brand mereka atau multinasional mereka BYD Wuling sekarang yang ekspansif Vivo OVO Xiaomi atau dari Korea LG Samsung Hyundai Kia nah itu mereka yang akhirnya menjadi bridging ada di situ sedangkan untuk tahap awal pemerintah yang membuka dengan pemerintah untuk membuka kemudahan perusahaan saya mau investasi kasih ini pasti kan dari situ harus ada timbal balik tapi kalau sama-sama setara timbal baliknya bisa enak misalnya contoh Korea investasi seperti ini kan kita minta oh iya nanti ada alih teknologi ya ke perusahaan ini kita juga bisa belajar harus ada apa namanya apa kestaraan dalam berdiplomasi dan saya yakin Pak Prabowo bisa melakukan hal itu sebelum terakhir ya Pak saya mau nanya karena Pak secara ini kan sebagai pengusaha kalau di antara pandangan ke depan ini pemerintah Pak Prabowo tantangan paling besar di ekonomi itu gimana Pak? ya tantangan terbesar di ekonomi adalah bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan kan lapangan pekerjaan itu kan bisa tercipta kalau ada industri-industri baru kan industri-industri baru bisa tercipta kalau ada investasi masuk simple thing makanya yang harus dibenahi sekarang di samping tadi diplomasi yang bagus komunikasi yang paling penimbunan tadi mengenai kepastian hukum kepastian hukum gitu dan yang lainnya kan ya tentunya yang paling terpentingnya SDM kan sumber daya manusia kita gitu gimana kalau kita mau bertindak global kalau SDM kita stunting kan gitu jangan sampai 2045 itu Indonesia Mas menjadi Indonesia Cemas ya makanya ini kan kita masih ada waktu harus ada akselerat chip kita harus ciptakan voice jangan ciptakan noise kan begitu voice-nya kan harus harus jelas apa nih akar masalahnya oke kita kita mau tapi kan akar masalahnya harus jangan jangan mainnya terlalu di pinggir gitu tapi kita gak main di inti persoalannya walaupun oke di pinggir untuk pintu masuk cuman harus harus masuk ke tengahnya gitu jangan mainnya di pinggir oh isu-isunya isu-isu itu terus yang masalahnya udah tau masalahnya disini di akar masalahnya kita harus lakukan coba kita coba lihat data ya misalkan Cina hari ini kan juga mengalami resesi tenaga kerjaan kesempatan kerjaan lulusan S1 itu tidak lagi jadi hidaman masyarakat Cina nih karena setelah lulus S1 mereka tidak bisa iya jadi gini bos iya iya jadi kan setiap setiap pertumbuhan itu kan pasti ada ceilingnya gitu loh pertumbuhan itu bisa terjadi secara kualitatif dan eksponensial itu kan menyangkut juga produktivitas dari masyarakatnya contoh Jepang ya kenapa Jepang gak bisa tumbuh lagi ya masyarakat wis tuwe udah tua disana di Jepang jadi dia mau gimana uangnya banyak masyarakatnya udah udah tua dia gak bisa ekonomi di dalam negerinya dia udah tidak bisa growth lagi makanya dia kan harus harus nanamin modal di luar begitu juga Cina gitu loh Cina kan udah mentok dia dengan ini kan dia harus ekspansif keluar uang dia banyak di dalam negeri dia harus ekspansif ekspansif keluar sehingga ini bisa kalau dengan situasi bisa berputar dengan situasi Indonesia seperti ini apa yang harus dilakukan iya makanya di Indonesia sekarang ini kan tadi kita kan surplus SDM nah surplus SDM itu kan harus SDM ini kan harus ditempatkan kepada ekosistem supaya dia bisa berkembang ekosistem dia bisa berkembang itu ya harus ada lapangan pekerjaan gitu ya harus diciptakan sebanyak-banyak lapangan pekerjaan lapangan pekerjaan itu bisa diciptakan tadi ketika ada investasi ketika ada apa aliteknologi gitu ya disamping mungkin ada apa namanya ada lapangan pekerjaan yang memang secara tradisional kita punya keunggulan kompetitif dan komparatif contoh di agroindustri atau di di pertanian gitu kan kan kita harusnya bisa memfit makanan kita ini jangan dari import tapi dari dari dalam negeri kita betul gak iya kan karena kita karena kita negara tropis kita musim kita kita bisa nanam padi sampai iya ya kan cuma apa airnya gak tersedia ya harus dibangun dong jaringan irigasinya harus dibangun tanahnya harus pakai teknologi kan gitu luas kita kan banyak bos nah tinggal bagaimana tadi sistem politiknya bisa efektif biaya politik bisa ditekan sistem politik kita bisa diefisienisikan biaya pemilu pilkade itu berapa ratus T bos mungkin 200T 200 triliun plus aktivitas politik itu mungkin bisa bisa 500T coba 300T itu ya oke lah okos politik misalnya bikin 50T lebih sederhana ya kan 250T bikin itu sawah bikin itu cetak irigasi cetak jaringan gas kita energi kita bisa tumbuh 8% bos oke malah terakhir bila kesempatan abang bisa ketemu Prabowo nih abang sebagai pengusaha dan sebagai apa yang ingin abang sampaikan kepada Prabowo saya sederhana yang akan saya sampaikan saya akan mendukung langkah-langkah yang beliau lakukan secara komit ya dan menggerakkan infrastruktur yang saya miliki saya akan dukung bapak bismillah pak go head jalan karena saya yakin konsep yang dia sudah sudah sampaikan itu konsep yang luar biasa gitu ketahanan air ketahanan pangan ketahanan energi perbaikan sumber daya manusia perbaikan gizi itu mereka udah punya konsep yang komprehensif tinggal bagaimana mampu menggerakkan gitu kan menggerakkan ini kan bukan hanya birokrasinya saja tapi kan harus efektif sampai ke masyarakatnya kalau masyarakatnya bergerak terus ya akselerasi bisa terjadi itu bagaimana bisa merubah Cina apa Singapura jadi dari dari negara kecil yang kotor yang jorok itu bisa ber transformasi sampai sekarang menjadi negara dengan dengan apa pasilan tertinggi di dunia dan orang pada mau pindah ke Singapura untuk hidup karena istilahnya ya konvinien lah kenyaman dan lain sebagainya teratur dan lain sebagainya coba bang negara kita orang yang biasanya di Indonesia sering buang sampah sembarangan coba lu ke Singapura langsung berubah karena situasinya dan rule of lawnya penegakan hukumnya berjalan gitu loh nah kuncinya disitu harus kita kasih kepercayaan beliau kita sama-sama mendukung dan kita gerakan infrastruktur dan ekosistem yang kita miliki oke mantap tapi kalau kalau beliau bertumpah saya mau nitip satu pesan apaan itu bro jadi kadang-kadang nih rakyat nih susah juga bang kita bicara ada DPRD nih oke tapi kita juga bersuara ke DPRD ya cuma sampai resepsionis susah jadi kayak misalkan saya tuh berharap ada satu posko pengaduan yang memang dibikin baru deh sama Pak Presiden gak ada itu apa badan Bang Hasan Hasbi yang pimpin badan komunikasi kan juga bukan bukan artinya dia hanya menyampaikan tapi kan juga menyerap ya jadi menurut saya di era sekarang ini sebenarnya harusnya tidak ada lagi the bottlenecking communication karena makanya kayak gini akan pasti akan ada big data makanya dengan digitalisasi ini kan akan ada big data apa sih suara daripada masyarakat ada suara ya persoalan ditanggapi atau tidak menurut saya pasti akan ada respon tidak mungkin tidak di respon tidak mungkin tidak di respon hanya responnya dirasakan atau tidak ini kan yang menjadi menjadi PR selanjutnya gitu karena kan gini loh it's about priority betul kan negara ini kan punya keterbatan kecuali negara kita uangnya berlebih ya kan lo protes oh gue di rumah gue jalanannya lubang mungkin yang lapor jalanan berlubang ini satu hari bisa 10 ribu orang mana yang didahulukan dan mana yang enggak ini kan it's all about priority nah makanya harus in line dari pemerintah pusat ke daerah ini apa prioritasnya contoh misalnya ketika kita mau bangun jalan iya kan nah kali ini harus nyambung antara jalan yang dibangun pemerintah pusat provinsi dan kabupaten kota somehow sekarang jalannya enggak nyambung karena pemerintah kabupaten kota dan provinsi punya kepentingan masing-masing wah ini partai ini beda akhirnya kan Pak Jokowi oke deh gue daripada gue ribet gue bikin aja impress iya kan gue bikin aja dana dari presiden untuk yang kayak di Lampung kasusnya dan Pak Prabowo sudah menyadari itu Pak Prabowo sudah menyadari itu makanya dia sekarang punya program impress infrastruktur impress olah kan kalau bro lihat kan karena beliau melihat kalau nanti diserahkan lagi ke pemerintah daerah uangnya bisa-bisa sampai saya periode 5 tahun ini enggak akan jadi kejadian atau underspec jadi mereka udah lah kan udah pernah dikasih ke pemerintah daerah untuk eksekusi nah gue mau untuk langkah awal udah deh gue pakai dana ini kita intervensi langsung jadi itu contoh ya itu itu yang aduh iya pusing di daerah itu kasihan juga orang-orang daerah itu siap ya oke mungkin segitu aja dari Lekritai ya ya akan membahas-mbahas masalah politik lagi selanjutnya jangan lupa saksikan kuatbaca.com di program jempol jangan lupa subscribe like and share ciao thank you terima kasih